Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku seluruh rakyat Indonesia dimanapun saudara berada sebelum lanjut yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan informasi yang terkait ya di wilayah Indonesia Barat di sini ada tulisan tertulis Pak Jokowi coba lihat ini barangkali pembantu Anda menutupinya nah satu yang ingin kami sampaikan bahwa rakyat Anda sedang tidak baik-baik saja nah ini saya bacakan kawannya tulisannya begitu rasuk ratusan pekerja perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kampar Riau bentrok dengan pias sekuriti perusahaan akibatnya ada tujuh pekerja mengalami luka dan dilarikan ke rumah sakit informasi diterima di tikkom bentrok terjadi pada hari Selasa 14 September 2021 di wilayah kerja PT pada saat E6 utama pukul 10.00 waktu Indonesia Barat awalnya puluhan sekuriti datang dan meminta pekerja meninggalkan mesh ini buntut dari PHK ratusan pekerja oleh perusahaan pekerja pernah demo juga dan demo terakhir itu di kantor gubernur kata kuasa adalah hukum pekerja Norma Sari Simangun Song Rabu 15 September 2021 Norma mengatakan total ada 618 pekerja di PHK oleh perusahaan dalam PHK itu pekerja dijanjikan dapat pesangon hingga uang pindah rumah sayangnya janji pihak perusahaan tidak pernah terrealisasi pekerja dia kemudian mengajukan gugatan ke pengadilan hubungan industrial di kota Pekanbaru minta keadilan 618 orang di PHK lalu dibujuk perusahaan untuk kerja lagi sisa tinggal dua ratusan dan itu juga banyak sudah pulang kampung sama cari kerja lain PHK katanya ada pesangon tapi tidak ada sama sekali katanya ada uang pindah rumah dua sampai tujuh juta itu juga tidak terrealisasi terrealisasi ucap Norma akibat tidak ada penyelesaian itulah pihak pekerja mengajukan gugatan ke PHI sayang gugatan belum selesai perusahaan sudah berulang kali memaksa pekerja keluar dari mes di tengah burung mengajukan gugatan ke PHI kemarin terjadilah upaya pengusiran paksa ada tujuh luka-luka pihak perusahaan sewa pihak ketiga untuk mengusir bahwa kayu balok pentungan parang termasuk samurai ujarnya termasuk samurai ya dalam video yang diterima di TIKOM juga terlihat beberapa security berpakaian coklat menenteng kayu dan parang mereka berjalan ramai-ramai menghampiri para pekerja hingga akhirnya terjadi bentrokan ya ini sahabatku yang terkait masalah situasi ya pekerja kita di dimana di Rio Kampar ya Pakanbaru nah semoga saja informasi ini sampai ke mana-mana bantu viralkan kawan viralkanlah ke gedun DPR Senayan sana mudah-mudahan berita ini sampai ke Senayan di kantornya para aukel rakyat dan mudah-mudahan ini juga sampai ke istana ya biar pemerintah pusat tahu bahwa apa yang sedang terjadi di daerah ya biar para menteri-menteri juga ini tahu inilah kawan inilah yang terjadi jika kita ini ya bangsa Indonesia saja kurang pekerjaan tetapi masih menerima tenaga kerja asing dari luar yang bisa dikerjakan seperti di Konawe dan lain-lain ini situasi kita kawan ya bagaimana susahnya rakyat cari makan aja susah di negeri ini sangat susah ya semoga video ini viral dan sampai ke pihak-pihak yang bisa menengani masalah ini terlebih kepada perwakilan rakyat ya bukalah mata kalian bantulah rakyat sebagai wakil rakyat baik yang duduk di DPRD tingkat 2 DPRD tingkat 1 dan DPR RI termasuk DPD RI dan kementerian terkait yaitu eksekutif dan semoga ini bisa ketahuan oleh Pak Jokowi ini viral ini karena apa kenapa rakyat melakukan itu karena tidak sedikit permasalahan di daerah ini tidak sampai tombol ke pusat maka salah satu cara yang bisa dilakukan warga adalah mempiralkan video-video seperti ini agar bisa sampai ke pusat pemerintahan biar pusat turun tangan menyelesaikan masalah rakyat ini nah ini terus berjuang mereka sekali lagi kepada saudara-saudaraku ya yang sempat menonton video ini dan sampai kepada handphone saudara jangan pernah malu jangan pernah ragu silahkan tiralkan video ini kawan ini turbulak balik ini begini kali ya biar kelihatan sayanya juga ya biar ini viral video ini sehingga tidak terjadi lagi ini kalau begini terus kawan bah ini kalau membaca sejarah-sejarah masa lalu dimana perusahaan-perusahaan ya yang dikuasai Belanda perkemunan dikuasai Belanda ya ada yang jaga disitu ada rakyat yang hidup yang hidupnya enggak seberapa diusir-usir oleh kelompok-kelompok di zaman Belanda apakah ini belum hilang tradisi seperti ini sampai bawa-bawa segala begitu parang segala gitu terus rakyat ini hanya butuh sesuap nasi rakyat yang bekerja itu bukan untuk ingin supaya kaya raya bukan mereka bekerja hanya untuk sekedar bisa makan hari ini dan esok dan untuk anak-anak mereka biaya sekolah jadi tolonglah kalian-kalian yang jadi pengusaha agar lebih lah lebih baik lagi lah boleh mengambil keuntungan tapi ingat keuntungan kalian jangan berasal dari penderitaan penderitaan ini rakyat ya semoga ini bisa segera selesai permasalahan ini dengan baik rakyat kembali bekerja dan semoga ini bisa ditangani ya sekali lagi piralkan video-video yang seperti ini kawan nah ini saja yang saya bisa sampaikan semoga berita ini terus update ya saudaraku yang ada di rio di kampar tetap semangat kawan kami akan terus mengikuti perkembangannya ya sampai saat ini saya juga belum tahu bagaimana permasalahan yang terjadi di sana ini adalah berita yang ada di media sosial atau di media online yang saya teruskan dan saya sebarluaskan terima kasih tetap semangat salam hormat buat semuanya mereka Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh